hai 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 sobat berdilers jumpa kembali di channel Black Army ID saya kembali menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai senapan angin pokoknya dunia perbedilan dunia senapan angin mungkin bagi kalian yang hobinya berburu atau mengoleksi senapan angin kalian bisa subscribe di channel Black Army ID ini kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini sobat berdilers Oke gimana kabarnya hari ini sobat berdilers saya harap kalian tetap sehat-sehat aja ya sobat berdilers karena ya pokoknya kalau sehat pasti mau ngapa-ngapain enak dan juga semangat juga dalam menjalani aktivitas-aktivitasnya dan semoga juga diberi kelancaran rezeki ya sobat berdilers amin Oke jadi di video kali ini saya mau ngobrolin tentang senapan angin yang ada di tangan saya udah saya pegang ini coba tebak ini senapan apa ya sekilas mirip senapan angin yang mereknya hantu mereknya hantu yang sebutannya hantu ninja sobat berdilers sekilas mirip tapi ini itu bisa dibilang adiknya dari yang senapan ninja itu senapan ninja hantu hantu ninja itu yang kayak gimana sih Kak yang sebutannya Ghost Warrior itu loh hampir mirip warnanya juga sama ada yang item merah dia juga ini warna item merah namun ini namanya berbeda untuk spesifikasinya spesifikasinya juga sedikit berbeda ya sobat berdilers ini itu PCP Predator taktikal tabung padat sobat berdilers jadi kalau kalau yang hampir mirip yang kakaknya bukan kakaknya pokoknya yang di video sebelumnya mungkin saya sudah kayaknya udah sih itu udah nge-review mengenai Ghost Warrior ya senapan angin Ghost Warrior Predator Ghost Warrior nah ini itu lebih tingkatnya lebih turun sedikit lah pokoknya kalau Ghost Warrior kan harganya lumayan istilahnya lumayan agak pricey juga nah mungkin kalau kalian pengen pengen nyobain senapan yang hampir setara sama Ghost Warrior terus harganya juga sedikit lebih miring nah kalian bisa pakai alternatif ini yaitu PCP Predator taktikal tabung padat sobat berdilers oke jadi untuk spesifikasinya dia ini sama yaitu panjang laras 60 cm sobat berdilers kemudian untuk larasnya itu bahannya seamless ya kemudian untuk kode larasnya ini 14 dan ditutup dengan serumbung laras 22 mm ada od serumbung ya ya kemudian di ujungnya ini juga sudah dilengkapi dengan dread peredam jadi kalau semisal kalian mau pasang peredam kalian tinggal buka saja yang ini ya sobat berdilers kemudian dipasang peredamnya sesuai dengan kemauan kalian mau pengen yang super senyap atau yang enggak usah terlalu senyap itu terserah kalian ya kemudian untuk tabungnya dia ini tabungnya bervolum 360 cc sobat berdilers jadi untuk kapasitas anginnya itu maksimal 3000 PSI namun untuk safety nya saya saya sarankan kalian itu mengisi di 2700 2500 2700 lah ya sobat berdilers karena saya juga ingin mengingatkan ke kalian ketika bermain senapan angin itu yang pasti kalian harus mengutamakan yang namanya keselamatan pokoknya perawatan keselamatan dari diri kalian keselamatan dari keawetannya si senapannya itu sendiri yaitu salah satunya dengan mengisi angin di tekanan safety nya saja ya sobat berdilers seperti itu untuk ini apa PCP Predator Tactical ini dia juga sudah dilengkapi dengan manometer pada bagian ujung tabungnya disini kelihatan ya sobat berdilers jadi memudahkan kalian juga nih ini ketika melihat si tekanan anginnya ketika mengisi angin mengisi anginnya atau melihat tekanan anginnya anginnya tinggal seberapa itu lewat si manometer tersebut seperti itu untuk pengisian anginnya itu karena dia ini namanya PCP jadi sistemnya yaitu seperti PCP pada umumnya yaitu menggunakan selain kalian bisa menggunakan tabung scuba kalian bisa menggunakan kompresor yang khusus untuk senapan angin kalau nggak gitu pakai pompa hill pump pompa GX nah semacam itu ya sobat berdilers untuk mengisi anginnya itu ada di bawah sini seperti sini seperti itu kemudian pada bagian belakangnya dia ini sudah dilengkapi dengan rail mounting ya jadi dudukannya untuk teleskop jadi kalau semisal kalian mau menembak menggunakan teleskop kalian dimudahkan yaitu teleskopnya tinggal ditaruh disini aja di mountingnya di dibaut dibaut pokoknya dipasang disini ya sobat berdilers seperti itu untuk chambernya dia ini menggunakan chamber monolight sobat berdilers kemudian untuk kokangnya dia ini kokang samping atau side lever seperti ini kita coba ya kita masukkan oke suaranya mantep dan juga dia sudah dilengkapi dengan cancel kokang jadi kalau semisal dimana kalau semisal kalian itu terlanjur kokang ya terus kemudian ini cancel kokangnya ada di sebelah kirinya jadi kalau semisal terlanjur kokang terus ternyata hewan buruannya atau targetnya itu lari kalian bisa menggunakan si cancel kokang ini untuk untuk senapan ini juga sudah merounder ya jadi bisa digunakan bisa dipasangkan magazin ya sobat berdilers pada bagian sini terserah kalian mau pakai magazinnya atau single suitnya tapi kalau pengen mudah kalau pengen simple tinggal kokang langsung tembak itu kalian bisa pakai magazinnya ya sobat berdilers seperti itu lalu untuk ini picunya dia ini picunya sudah dilengkapi dengan safety trigger ya sobat berdilers jadi kalau semisal kalian udah ngokang terus nggak mau biar nggak langsung meletus lah kalau misal di tekan gini biar nggak langsung meletus kalian bisa pakai yang safety trigger nya itu dipencet seperti itu biar nggak langsung jedor kayak gitulah seperti itu konsepnya ya untuk warnanya ini dia ini warnanya itu merah seperti bisa dilihat ya segelas mirip Ghost Warrior tapi beda mirip sih untuk popornya dia ini popornya bahan eh popornya sebutannya airsoft dine untuk model popornya ini airgun sobat berdilers kemudian disini juga bukan bantalan popor tapi semacam kayak bantalan popor ya tapi bukan sih tapi buat di sandarkan ke budak kalian sobat berdilers jadi biar nyaman kalau semisal kalian nggak pakai bipod ya langsung dibopong aja kalau semisal mau nembaklah seperti ini nah itu nyaman disandarkan seperti itu untuk kalibernya dia ini juga masih menggunakan kaliber aman yaitu kaliber 4,5 mm jadi masih standar olahraga dan juga masih layak untuk dimiliki masyarakat umum seperti kita ya seperti itu oh iya meskipun dia ini kalibernya 4,5 mm tapi ini dia sudah cocok digunakan untuk medium maupun big game lah sobat berdilers mau buat kompetisi nah si PCP Predator Tattoo ini juga bisa loh kalian jadikan pilihan selain kalau semisal daripada Ghost Warrior kan bukan daripada ya kalau semisal uangnya belum cukup gitu mau beli Ghost Warrior nah kalian bisa beli yang ini untuk harganya sendiri dia ini dibanderol 5.800.000 rupiah saja sobat berdilers jadi 5.800.000 rupiah itu sudah full set full set itu dapet apa saja selain kalian dapet telescope nanti kalian juga dapet tas dapet mimis testi dapet peredam dapet apa lagi dapet perintilan perintilan yang lain kemudian yang tidak kalau penting nanti kalian dapet oh mimis jawara juga dapet STKS yang pasti yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin jadi dijamin bahwa senapan ini itu legal dan juga layak untuk diperjual belikan dan layak untuk dimiliki kalian pokoknya seperti itu jadi mungkin apabila kalian ini nemusan sobat berdilers kalian bisa langsung saja menghubungi CS yang ada di bawah sini ya untuk metode pembayaran di GSA Spot itu menggunakan 2 metode pembayaran jadi yang pertama kalian bisa transfer ke rekening atas nama UD suksesnya ya jadi selain nomor rekening tersebut itu harap berhati-hati karena di GSA Spot itu bertransaksi melalui transfer hanya menggunakan alas nama UD sukses mulia jaya oke metode yang kedua kalian bisa memilih ini metode yang tidak terlalu rumit ya enggak rumit-rumit banget sih ya enggak simpul-simpul banget yang namanya metode COD atau cash on delivery atau berdi tempat jadi barangnya itu bayar ketika barangnya datang seperti itu namun ada syarat dan ketentuan dan juga ada biaya penanganannya jadi kalau jadi mungkin ongkirnya agak sedikit lebih mahal daripada yang transfer tapi seperti juga lah gitu mungkin cocok buat kalian yang mungkin rumahnya itu jauh dari tempat mesin ATM terus kalian enggak pakai internet banking ya itu bisa di pakai sistem yang COD ini Sobat Bedulers oke mungkin oh iya untuk syarat dan ketentuannya itu kalian bisa langsung saja ccs yang ada di bawah sini mengenai syarat dan ketentuan COD seperti itu ya Sobat Bedulers oke ya kayak gitu sih ngobrol-ngobrol sedikit mengenai PCP Predator taktikal tabung padat ini ya Sobat Bedulers cocok mungkin buat kalian yang pengen ini sih rasanya kalau dipegang sih mirip sama Ghost Warrior rasanya vibenya itu mirip Ghost Warrior vibenya Ghost Warrior banget sih menurut saya mungkin saya di video selanjutnya bakal nyobain kira-kira apakah sama sama Ghost Warrior ya powernya kalau tadi saya coba kokang terus tembak itu tadi sih suaranya mantep ya powernya yang pasti mantep juga sih ya silahkan hanya 5 juta 5 juta 800 ribu rupiah saja Sobat Bedulers oke kalau semisal pengen mengoleksi senapan angin nah ini bisa ditambahkan ke daftar koleksi kalian ya yang harus dimiliki buruan dapatkan karena stoknya juga yang pasti terbatas jadi kalau semisal kalian harus nunggu dulu pasti bakalan lama kalau semisal kehabisan ya maksud saya gitu kalau nunggunya itu pasti pasti juga bakalan lebih lama oke mungkin segitu dulu video kali ini Sobat Bedulers semoga dapat bermanfaat dan bisa merekomendasikan kalian dapat mengedukasi kalian dapat dijadikan referensi juga nih sebelum beli senapan angin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang sudah like yang sudah oh eh ngapa-ngapain di channel saya saya mengucapkan terima kasih Salam Bedulers Salam Satu Laras sampai ketemu di video selanjutnya bye bye Terima kasih telah menonton!